Arinal Junaidi yang memiliki gelar adat Sutan Dalom Pemuka Marga ini, merupakan Gubernur Lampung ke-10, untuk periode tahun 2019 sampai tahun 2024, yang menjabat sejak tanggal 12 Juni tahun 2019. Pada kepemimpinannya ini, ia berpasangan dengan Prof. Dr. Honoris Causa, H. Cusnunia Kalim, Sarjana Hukum, Magister Sains, Magister Kenotariatan, Doctor of Philosophy sebagai wakilnya. Sebelum menduduki jabatan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi pernah menjadi pegawai negeri sipil, PNS, dengan menjabat sebagai sekretaris daerah Provinsi Lampung, pada tahun 2014 sampai tahun 2016. Lalu siapa sebenarnya Arinal Junaidi? Berikut ini ulasannya. Insinyur Haji Arinal Junaidi tercatat lahir di Tanjung Karang, Lampung, tanggal 17 Juni tahun 1956, sehingga pada saat ini ia genap berusia 66 tahun. Arinal Junaidi memiliki seorang istri bernama Riana Sari. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai tiga orang anak, bernama Risana Inisa Arinal, Isvan Samahani Arinal, dan Lakei Saaila Inisa Arinal. Arinal Junaidi diketahui dilahirkan sebagai anak petani, ia tumbuh dan besar dalam keluarga petani, di tengah para petani dan dalam lingkungan dunia pertanian. Ayahnya berasal dari negara batin, sedangkan ibunya berasal dari negeri besar, kabupaten Wekanan. Masa kecil Arinal Junaidi dihabiskan dengan bertelanjang kaki, celana pendek, menelusuri jalan setapak sepanjang beberapa kilometer dari rumah ke sekolah setiap hari. Arinal Junaidi tidak ingin hanya tamat sekolah menengah pertama. Dirinya pun melanjutkan sekolah menengah atas ke ibu kota Bandar Lampung yang dahulunya masih kota kembar, Tanjung Karang, dan Teluk Betung. Banyak anak petani yang berpendidikan tinggi, dan kemudian menjauh dari dunia pertanian. Arinal Junaidi justru sebaliknya, sekolahnya yang semakin tinggi semakin mendekatkannya dengan para petani dan dunia pertanian. Arinal Junaidi diketahui bersekolah di Sekolah Pertanian Menengah Atas, SPMA, atau yang sekarang bernama Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan, SMKPP, Negeri Lampung, pada tahun 1971 sampai tahun 1975. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas pada tahun 1975, Arinal Junaidi kemudian melanjutkan pendidikan tinggi ke Fakultas Pertanian Universitas Lampung, UNILA. Ia berhasil menyelesaikan kuliah, dan memperoleh gelar sarjana atau insinyur pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung, pada tahun 1981. Ketika masih menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Arinal Junaidi diketahui sangat aktif dalam berorganisasi. Tercatat bahwa ia pernah menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lampung, pada tahun 1978 sampai tahun 1980. Serta pernah menjadi pengurus Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lampung, pada tahun 1978 sampai tahun 1980. Selain berorganisasi di dalam kampus Universitas Lampung, Arinal Junaidi juga aktif berorganisasi di luar, dengan menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, Lampung, pada tahun 1981 sampai tahun 1982. Sejak berusia 24 tahun, atau saat masih berstatus mahasiswa, Arinal Junaidi sudah berwirausaha. Kemudian pada usia 26 tahun, ia sudah memimpin sebuah perusahaan konsultan. Dia pun aktif di organisasi pengusaha seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, alias HIPMI, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, alias GAPENSI, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia, alias KNPI, dengan menjadi Wakil Ketua HIPMI Lampung, pada tahun 1982 sampai tahun 1984. Komisaris GAPENSI Lampung, pada tahun 1983 sampai tahun 1985. Wakil Ketua KNPI Lampung, pada tahun 1985 sampai tahun 1988, dan pada tahun 1988 sampai tahun 1991. Setelah mengantongi gelar insinyur pertanian, di saat usahanya tengah berkembang, Arinal Junaidi membaktikan dirinya, dengan mendaftar dan diterima menjadi pegawai negeri sipil, PNS, di pemerintah Provinsi Lampung, pada tahun 1986. Ia membangun karirnya sebagai abdi rakyat dari bawah. Sebagian terbesar karirnya dibaktikan untuk mengurusi bidang pertanian, hingga akhirnya berhasil mencapai jenjang karir birokrasi yang tertinggi, yaitu menjadi Sekretaris Daerah, Sekda. Provinsi Lampung, pada tahun 2014 sampai tahun 2016. Secara berurutan, riwayat jabatan yang pernah dipegang oleh Arinal Junaidi adalah Kepala Administrasi Penyuluhan Dinas Pertanian Kota Matya Bandar Lampung, pada tahun 1986 sampai tahun 1990. Kepala Administrasi Penyuluhan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Lampung, pada tahun 1990 sampai tahun 1994. Kepala Administrasi Pengembangan Agribisnis Dinas Pertanian Tanaman Provinsi Lampung, pada tahun 1994 sampai tahun 1999. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Metro, pada tahun 1999 sampai tahun 2001. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, pada tahun 2005 sampai tahun 2010. Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada tahun 2010 sampai tahun 2011. Asisten Kesejahteraan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada tahun 2011 sampai tahun 2012. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada tahun 2012 sampai tahun 2013. sebagai Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2013 sampai tahun 2014 dan menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2014 sampai tahun 2016. Selain sibuk dalam pekerjaannya sebagai PNS, Arinal Junaidi juga aktif berorganisasi dalam Persatuan Insinyur Indonesia dengan menjadi Sekretaris Umum Persatuan Insinyur Indonesia Lampung pada tahun 1992 sampai tahun 1995 dan pada tahun 1995 sampai tahun 2015. Setelah Purna Bakti sebagai PNS, Arinal Junaidi memutuskan terjun ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Golongan Karya alias Golkar. Tidak hanya sekadar ikut-ikutan, ia melibatkan diri secara total, dirinya menjadi Ketua DPD tingkat 1 Partai Golkar Provinsi Lampung sejak tahun 2017. Putera Lampung bergelar Sutan Dalom Pemuka Marga ini hendak meluaskan baktinya, bukan hanya untuk para petani tetapi juga segenap warga Lampung dari semua kelompok dan golongan. Dengan mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung untuk masa bakti tahun 2019 sampai tahun 2024, pada pemilihan Kepala Daerah, Pilkada, Lampung tahun 2018, berpasangan dengan Prof. Dr. Honoris Causa, H. Cusnunia Kalim, Sarjana Hukum, Magister Sains, Magister Kenotariatan, Dr. of Philosophy sebagai wakilnya. Dalam Pilkada Lampung yang digelar pada tanggal 27 Juni tahun 2018, pasangan yang didukung Koalisi Partai Golkar, PKB, dan PAN ini, berhasil meraih suara terbanyak, yakni 1.548.506 suara, atau 37,78 persen, mengalahkan tiga pasangan lainnya, termasuk petahana Rido Vicardo Bahtiar Basri, yang hanya memperoleh 1.043.666 suara, atau 25,46 persen. Pasangan Arinal Junaidi Cusnunia Kalim kemudian ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Lampung tahun 2018, oleh KPU Provinsi Lampung, dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Bandar Lampung, pada tanggal 12 Agustus tahun 2018. Arinal Junaidi dan Cusnunia Kalim kemudian dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Lampung periode tahun 2019 sampai tahun 2024, oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2019. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan Presiden ke Pres, nomor 49, garis miring P, tahun 2019, tentang pengesahan dan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Lampung masa jabatan tahun 2019 sampai tahun 2024. Arinal Junaidi menjadi gubernur Lampung ke-10, menggantikan gubernur sebelumnya, Muhammad Ridhovicardo, Sarjana Perikanan, Magister Sains. Sementara Cusnunia Kalim, menjadi wakil gubernur Lampung ke-9, menggantikan wakil gubernur sebelumnya, Haji Bahtiar Basri, Sarjana Hukum, Magister Manajemen. Sementara Cusnunia Kalim,